menunggu hasil dari verbal non-ASN itu menunggu apa saja kriteria yang akan dimaksudkan dalam P3K paruh waktu tentu saja nanti semuanya akan ASN ASN saja yang ada, ASN itu baik itu CBNS maupun P3K nah P3K ini apakah nanti P3K yang penuh waktu atau P3K yang perlu waktu kita masih menunggu bahwa ini dalam masa pembahasan terlebih dahulu jadi kita tunggu apa namanya regulasi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu itu yang seperti apa silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin memperkenalkan diri Ibu perkenalkan saya Fitri dari BKPSDF Kabupaten Temanggung Temanggung, baik izin Ibu dan Bapak menanyakan mengenai penyelesaian tenaga non ASN untuk tenaga non ASN yang terdata pada database BKN jika tidak memenuhi formasi apakah seluruhnya diangkat sebagai P3K paruh waktu dan apakah pemerintah daerah memiliki opsi harus mengangkat seluruhnya menjadi P3K paruh waktu atau ada timelinenya sendiri sementara untuk substansi kebijakan P3K paruh waktu adalah rancangan jabatan jadi ketika nanti sudah ada list P3K paruh waktu apakah dari instansi daerah harus membuat rancangan jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu tersebut Terima kasih Baik, terima kasih untuk Bu Fitri dari Temanggung luar biasa pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan dari kabupaten kota lain bahkan juga seluruh non ASN yang hari ini mengatakan Youtube Bu, nanti apakah semua non ASN itu akan menjadi P3K betul begitu Bu ya kemudian kalau yang kena verbal BKN bagaimana nasibnya begitu ya Bu ya kemudian bagaimana rincian jabatan untuk P3K paruh waktu apakah jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh P3K paruh waktu Bu Sriwit mengisahkan langsung dijawab kemudian nanti kita berikan kesempatan berikutnya mohon gak Bu Sriwit terima kasih gak apa pun nanti dibantu Pak Yudi ya terima kasih Bu Fitri ya ini bagus banget memang kemarin ini kan muncul ya kenapa muncul ada muncul paruh waktu ya karena kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN semuanya dan non ASN semuanya ini tentu saja prioritas yang di 2024 sekali lagi ya untuk yang di database BKN nah setelah itu bagaimana kita menunggu karena untuk kriteria paruh waktu saja belum belum ini masih dalam tarap pembahasan semuanya tadi terkait dengan kriteria jabatannya kemudian penggajiannya kemudian sistem kerjanya bagaimana nah ini belum jadi kita masih akan membahas ini nah kalau sudah ada nanti ketentuan baru nah bagaimana nasibnya yang belum ya nanti ditunggu dulu bagaimana yang jelas sampai dengan amanah dari PP 49 2020 eh 2018 dan juga undang-undang 20-2023 bahwa penyelesaian tenaga non ASN kan sampai dengan 31 Desember 2024 ya terus apa namanya instansi tidak boleh lagi mengangkat ya mengangkat yang mereka di luar non ASN nah itu blisirnya seperti itu ya terus bagaimana ya tentu saja kita menunggu apa ini nanti yang akan menunggu hasil dari verbal non ASN itu menunggu apa saja kriteria yang akan dimaksudkan dalam P3K peruh waktu tentu saja nanti semuanya akan ASN ya ASN saja yang ada ASN itu baik itu CBNS maupun P3K nah P3K ini apakah nanti P3K yang penuh waktu atau P3K yang penuh waktu kita masih menunggu dalam masa pembahasan terlebih dahulu jadi kita tunggu apa namanya ini apa regulasi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu itu yang seperti apa itu mungkin Pak kapan terima kasih Bu Sriwit jadi mengatakan Bu Fitri jadi privilege ini diberikan kepada kawan-kawan nona ASN yang masuk ke database begitu ya Bu jadi kemudian nanti mengenai paruh waktu atau penuh waktunya kita nunggu pb-nya Pak Yudi mungkin ada ditambahkan terkait dengan ini cukup baik cukup Bu Fitri cukup ya saya kira sudah jelas dan ini sudah beberapa kali juga kita bahas tentang bagaimana pemberian privilege untuk kawan-kawan yang nona ASN masuk database begitu kira-kira sambil juga menunggu verval yang Alhamdulillah baru selesai Jumat kemarin nanti kita tunggu dan ini kawan-kawan Bu nona ASN yang jumlahnya ribuan ini menunggu dengan aku masuk data yang dikena verval atau tidak begitu kira-kira ya Pak ya tadi sudah disampaikan Pak Kepala BKN rincian yang diverval seperti apa gitu kira-kira ada pertanyaan lain Bapak-Ibu yang ada di sini